Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Farid di channel Serambi Tani Holtikultura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara budidaya kentang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Baik sahabat tani, kita akan langsung masuk ke dalam pokok pembahasan yaitu cara budidaya tanaman kentang agar mendapatkan hasil yang maksimal. Budidaya kentang yang berhasil memerlukan perhatian khusus pada berbagai faktor seperti pemilihan bibit, kondisi tanah, teknik penanaman, dan perawatan. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapatkan hasil maksimal dalam budidaya kentang. 1. Pemilihan bibit Bibit berkualitas, pilih bibit kentang yang sehat dan bebas dari penyakit. Bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari varietas unggul yang adaptif terhadap kondisi lokal dan memiliki potensi mendapatkan hasil yang tinggi. Ukuran bibit Gunakan bibit dengan ukuran 30-50 gram untuk penanaman. Potong bibit jika terlalu besar, pastikan setiap potongan memiliki minimal 1 mata tunas. 2. Persiapan lahan Pengolahan tanah Gemburkan tanah hingga kedalaman 30-40 cm untuk memastikan drainase yang baik. Kentang memerlukan tanah yang gembur dan memiliki pH antara 5,0-6,5. Pupuk dasar Tambahkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang ke dalam tanah. Jika perlu, tambahkan juga pupuk NPK sesuai rekomendasi, yaitu sekitar 200-300 kg per hektare. 3. Penanaman Jarak tanam Tanam bibit dengan jarak 60-70 cm antar baris dan 20-30 cm antar tanaman di dalam barisan. Ini memungkinkan pertumbuhan umbi yang optimal. Kedalaman tanam Bibit ditanam pada kedalaman 10-15 cm. Sebaiknya bibit ditanam dalam kondisi tanah lembab. 4. Perawatan Pengairan Kentang membutuhkan cukup air, terutama pada fase pembentukan umbi. Pastikan tanah tetap lembab, tetapi hindari genangan air yang dapat menyebabkan busuk. Penyiangan Lakukan penyiangan secara berkala untuk mengendalikan gulma yang dapat bersaing dengan tanaman kentang. Pembumbunan Lakukan pembumbunan atau pengurugan tanah sekitar 3-4 minggu setelah tanam. Ini bertujuan untuk melindungi umbi dari sinar matahari dan membantu pembentukan umbi lebih banyak. Pemupukan susulan Lakukan pemupukan susulan dengan pupuk NPK atau pupuk kalium saat tanaman mulai berbunga, sekitar 50-60 hari setelah tanam. 5. Pengendalian hama dan penyakit hama. Hama utama kentang seperti kutu daun, ulat gerayak, dan kumbang kentang harus dikendalikan dengan penggunaan insektisida yang tepat. Penyakit Penyakit utama seperti busuk daun atau pitoftora infestans dapat dicegah dengan penggunaan fungisida dan menjaga kelembaban tanah serta sirkulasi udara yang baik di sekitar tanaman. Berikut adalah 3 insektisida yang dianggap paling ampuh untuk mengendalikan berbagai jenis hama pada tanaman kentang. 1. Abamektin, spektrum, efektif untuk mengendalikan serangga dan tungau pada berbagai tanaman, termasuk sayuran dan buah-buahan. Cara kerja Bekerja sebagai racun kontak dan lambung, mempengaruhi sistem saraf serangga dan menyebabkan kelumpuhan. Keunggulan Rendah residu Aman bagi lingkungan Dan tetap efektif melawan hama yang sulit dikendalikan. 2. Imidacloprid Spektrum Sangat efektif melawan hama penghisap seperti kutu daun, trips, dan wareng. Cara kerja Insektisida sistemik yang diserap oleh tanaman dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, melindungi dari hama penghisap. Keunggulan Sangat efektif pada tanaman keras dan mampu memberikan perlindungan jangka panjang. 3. Lambda sihalotrin Spektrum Ampuh melawan berbagai jenis hama, termasuk ulat gerayak dan penggerek batang. Cara kerja Mengganggu sistem saraf serangga, menyebabkan kelumpuhan dan kematian, efektif sebagai racun kontak dan lambung. Keunggulan Memberikan efek knockdown cepat dan perlindungan yang cukup lama. Ideal untuk serangan hama yang intens. Ketiga insektisida ini dikenal efektif dan sering digunakan dalam praktik pertanian untuk mengendalikan berbagai jenis hama yang mengancam hasil panen. Baik sahabat tani, kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan fungisida untuk mengendalikan jamur pada tanaman kentang. Berikut adalah beberapa fungisida yang dianggap paling ampuh untuk mengendalikan penyakit tanaman. 1. Klorotalonil Spektrum Efektif melawan berbagai jenis jamur penyebab penyakit, seperti jamur daun, busuk akar, dan bercak daun. Cara kerja Klorotalonil bekerja sebagai fungisida kontak dengan cara menghambat respirasi jamur, mencegah pertumbuhan dan penyebaran infeksi. Keunggulan Memiliki spektrum luas dan sering digunakan pada berbagai tanaman termasuk sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. 2. Tebu kenazol spektrum Efektif melawan penyakit jamur seperti bercak daun, busuk akar, dan karat pada berbagai tanaman. Cara kerja Tebu kenazol bekerja sebagai fungisida sistemik dengan cara menghambat sintesis ergostrol, komponen penting dalam membran sel jamur, sehingga membunuh jamur. Keunggulan Menyediakan perlindungan jangka panjang dan sering digunakan pada tanaman biji-bijian dan hortikultura. 3. Kuprosat spektrum Sangat efektif melawan penyakit jamur seperti busuk buah, bercak daun, dan penyakit layu. Cara kerja Kuprosat bekerja sebagai fungisida kontak yang menghambat pertumbuhan jamur dengan cara mengganggu aktivitas enzim dan struktur sel jamur. Keunggulan Efektif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit serta relatif rendah risiko resistensi. Ketiga fungisida ini dikenal luas karena efektifitasnya dalam mengendalikan berbagai penyakit jamur yang dapat merusak tanaman. Pilihan fungisida sebaiknya disesuaikan dengan jenis penyakit dan tanaman yang terinfeksi. 6. Panen Waktu panen, kentang biasanya siap dipanen 90-120 hari setelah tanam. Tergantung varietas dan kondisi pertumbuhan, panen dilakukan saat daun dan batang mulai mengering. Cara panen, gali umbi dengan hati-hati menggunakan cangkul atau alat lainnya agar umbi tidak rusak. 7. Pasca panen penyimpanan, kentang yang dipanen sebaiknya dijemur terlebih dahulu selama 2-3 hari untuk mengeringkan kulit, simpan di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. 8. Tujuannya adalah untuk mencegah pembusukan pada kentang. 9. Dengan memperhatikan langkah-langkah tersebut, hasil budidaya kentang dapat dimaksimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 10. Perlu diingat juga bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh tentunya tidak akan pernah mengkhianati hasil. 11. Dan perlu diingat juga, dengan usaha dan doa insya Allah Allah akan selalu mengabulkan doa hambanya yang selalu taat kepadanya. 12. Baik sahabat tani, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini yaitu tentang cara budidaya tanaman kentang. 13. Baik itu di lahan sempit atau lahan terbuka, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat tani di seluruh Indonesia yang berbudidaya tanaman kentang. 14. Lebih dan kurang saya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 15. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya, agar sahabat tani tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. 15. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga sahabat tani semua di seluruh Indonesia, mendapatkan hasil panen yang berlimpah di dalam bertani, serta mendapatkan rezeki yang berlimpah pula. Insya Allah. Terus berusaha dan jangan patah semangat, baik sahabat tani, kita jumpa kembali di lain kesempatan bersama saya Farid di channel Serambi Tani Holtikultura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.